Lagi-lagi perbuatan pencabulan sodomi terjadi kepada bocah 7 tahun. Kali ini perbuatan tersebut dilakukan oleh Abdul Rohman Haris, seorang tukang kebersihan sekolah, warga Kalisari Dhamen, Surabaya, terhadap siswa kelas 1 SD Islam di kawasan Mulyorjo, Surabaya. Pemuda 20 tahun ini diciduk di rumahnya setelah unit pelayanan perempuan dan anak atau PPA Polrestabes Surabaya mendapat laporan dari orang tua korban pencabulan yang tidak terima atas perbuatan pelaku karena menyebabkan anaknya merasa kesakitan pada bagian anusnya. Kanit PPA Satra Skrim Polrestabes Surabaya AKP Ruth Yeni menjelaskan di hadapan petugas pelaku yang baru diputus oleh pacarnya ini mengaku terangsang dan nafsu setelah melihat wajah ganteng korban. Pelaku yang kerap melihat film dewasa hingga akhirnya melakukan perbuatan tersebut saat korban berada di kamar mandi sekolah. Dengan bayang-bayang ancaman dan paksaan, korban yang ketakutan akhirnya menuruti aksi bejat pelaku. Di sekolah, pada saat jam sekolah, sekali lagi di garis bawah jam sekolah dan dilakukan oleh orang yang memang punya akses untuk berada di sekolah di lingkungan itu karena pekerjaannya, karena pekerjaannya tersangka ini adalah planning service di sekolah tersebut. Jadi pada saat jam belajar, si korban keluar ke toilet dan kebetulan di saat yang sama, tersangka juga sedang berada di toilet melaksanakan pekerjaannya untuk mempercikan toilet. Sehingga disitulah tersangka tertarik untuk melakukannya karena tergerak. Karena korban ini parasnya ganteng gitu. Itu yang menarik hati si tersangka. Polisi masih menyelidiki kasus sodomi yang dilakukan pelaku kepada korban karena guat dugaan perbuatan pelaku tidak hanya dilakukan terhadap satu korban. Selain itu, polisi akan menunggu jika ada korban lain yang melapor. Farid Arman, Surabaya TV